Intro Halo selamat datang di Triata Channel Jadi di video kali ini Saya alhamdulillah dapat kesempatan Untuk bisa ngikutin pelatihan Bersama Darwis Triadi Teman-teman Tentang cara pembuatan video pendek Videografi Dan pemotretan Jadi saya sedikit mau cerita Sebelumnya tadi Habis ngancerin bos besar ke pasar Tadi, nah ini sekarang OTWK RS, IJ, Cempaka, Budi Kurang lebih perjalanan Setengah jaman kalau ada di tempat tinggal saya Nah Kalau lancar tuh 19 menitan Kalau agak sedikit macam setengah jaman Mudah-mudahan suara saya ini terdengar dengan jelas ya teman-teman Ini mikrofonnya saya taruh disini Saya tutup gini Jelas gak ya, mudah-mudahan jelas nih Saya bisa ngonten sambil begini nih Alhamdulillah Saya bisa melaksanakan tugas Semoga ini Alhamdulillah jadi kepercayaan buat Saya dan terima kasih sempatannya ibu Buatlah memberankan saya untuk mengikuti pelatihan ini Insya Allah, mudah-mudahan saya serap ilmunya biar Nanti Sosial medianya tempat saya bekerja akan lebih powerful dan punya value Mudah-mudahan Amin Doain ya teman-teman Terima kasih ya ibu Udah kasih saya kesempatan buat pelatihan yang lumayan berbayar ini Jadi Kita harus memanfaatkan dengan maksimal Let's go Kita lanjut berangkat aja ya Tapi seru juga ya Ngobrol kayak gini nih Mantap Oke Udah sampai persahabatan teman-teman Ini dia Rahwa bangun Alhamdulillah Kita lanjutkan perjalanan Saya mau mampir beli kopi dulu sih Wah sanggitnya bagus banget Oke Selamat teman-teman Selamat menikmati perjalanan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke saya bawa tumbler sendiri teman-teman biar ngurangin sedikit sampah let's go Hai garong hai 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 saya mau kegagian sarapan kali ya Hai sarapan dulu cari mie goreng ini sama itu hai 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 sama itu hai 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 20300 Eh, ini ada receh deh Mbak kayaknya, ntar ya. Ini aja Mbak, udah nggak apa-apa semua. Terima kasih. Biasa mas, sudah tanah. Eh, sudah ada ini. Oke. Oke. Sarapan dulu. Nggak tahu bisa dapet makan atau nggak. Dibawain telur sama Mbak. Beli aja Pomi. Ini kopinya. Buat tumbler. Oke, sarapan dulu teman-teman. Jangan lupa sarapan. Karena itu penting. Kecuali kalau teman-teman posa. Itu rumah sakit Islam Jakarta. Sudah sampai. Tinggal... Sarapan dulu baru masuk. Bismillah. Let's go. Selor. Alhamdulillah mantep. Sudah sampai di Aldo Trium physically. Sama Lefty, saya pelatihan muda sama dia. Cinematic, weeees. Opi dulu bentar, sebat. Oh, ini gini. Weeees. Nomor satu, nanti ditegur sama versi keakluan. Disitu saya jadi kalemah tindai. Ini seperti kayak tutup ketemu sama tempatnya. Kita bilang, yuk kita ajak, yuk. Berbrik, berbrik, berbrik. Selain itu tadi. Selain itu,渎 langsung bersihuran. Oke, tawang여�gitu. Ini YouTube untuk saya Youtube. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih pelatihannya. Nanti saya upload mak, YouTube saya ya Pak. M notoriasi kalau si Android juga harus berbicara dijak Program貌imesi. Manchu sir? Halo, selamat datang di hari kedua. Saya pelatihan Jadi hari ini hari kedua yang ada Om Darwis Triadinya Nanti kita lihat disana Ya gimana ini Akan jadi keren kayaknya Ya lets go Angkat Bahaya nya progres Setiap orang Iya Pembelian tiap mau lihat Misalnya mau lihat lebih utang Jadi itu isi Kita mau cek Setiap momen Itu penting apalagi Buat semua Dokumentari Nah disini Dokumentari Jangan mudah Mudahnya ada Yang bagi itu komentasi Modres itu Sekarangnya Dengan kamera itu Sebenarnya Fotografi adalah cahaya Ya Lampas cahaya gak bisa Pertanyaannya cahaya dari mana Saya seperti itu Kenapa Karena isunya rendah Film pertama dulu kan Isinya rendah Enggak ada Sekarang aja Isu Dulu film itu 50, 64 100 itu 28 Artinya apa Dengan isu rendah Orang memotren Pasti di luar Kecuali dia punya petromok Yang Praksasa boleh Tapi itu bukan Akan menghasilkan kekuatan cahaya Tidak seperti matahari Tidak seperti matahari Tadi adalah satu Tapi kenapa kalau melakukan Di dalam studio Jika pakai lampu Satu lampu Gak lop Makanya bisa baik Ya bukan Disini ada space Disini ada space Disini ada space Di atas ada space Di tengah-tengah Dia sangat rapat Sepertiga dari komposisi itu Si Jerman melihat Kalau dia bikin Rule of Third Semua Sebelumnya Sampai akhirnya Orang mau makan Dia bingung Katanya Rule of Third Hanya Sebuah foto Kayak begitu semua Ya kaya Serata Ya Udah gak keren lagi Mereka berarti Serata lagi Padahal Rule of Third Itu memang Sebagai Guidance Jadi kalau kita belajar Pertama dari foto Begitu Mbak Cis Bingung Wah gimana nih Gue harus diletakannya Ah Gadgetnya Oh ini Parang Saya ambil tangan Ada Ada Ini kosong-kosong Jadi kita ambil Vertical Oh di tengah juga Tapi sesudahnya Kita harus Explorasi Tapi Saya coba Terangkan Jadi Karena Fotografi itu Bukan hanya ngomong Bukan hanya teori Harus dipakai Kalau gak ada Perakai Misalnya Misalnya Batu Sebenarnya Mbak 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 Sudah sampai ada Pak Darwis itu di depan, mantep V, mantep V, kacau ya. Terima kasih. 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 Oh disini ya Jadi insightnya tuh Gue muter tadi sana Jadi insightnya itu Kalau yang saya dapat Memotret itu Tidak Harus menggunakan alat apa Memotret itu Memotret itu Jangan berpikir tentang alat Tapi bagaimana Memahami pencahayaan Terus Angle Yang penting jiwa Sama Objeknya itu harus nyaman Ketika difoto Kalau objeknya itu gak nyaman ketika difoto Ya susah untuk memperagakan dia Jadi kita harus membuat dia nyaman Dan tidak boleh menjudge Tidak boleh menjudge Kalau misalkan ada kekurangan fisik Atau apa yang terdapat dalam Si objek Itu Sini apa sana Sana ya Oke Oke gitu aja Dulu sekian dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Sama teman-teman Ih rabat saya caka-cakan Seru juga loh Belajar fotografi sama videoografi Jangan lupa subscribe Buat yang belum subscribe ya Subscribe dong Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah